Intro Sebetulnya yang juga ada pertanyaan sebelum itu Apa yang dimaksudkan takut disini? Apa ada syaiton yang ngancam seseorang misalnya? Kemudian dia takut dari ancaman syaiton Ada syirik bin lah Seorang mimpi lihat syaiton Syaiton itu mengatakan kamu harus berbuat begini Kalau tidak kamu nanti akan celaka Kemudian dia takut pada mimpinya itu Itu syaiton yang mengatakan demikian Hei syirik nama tidak boleh Takut itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi rasa takut ada dua macam Ada takut yang bersifat ubudiah Ada takut yang bersifat tabiat Seorang takut jalan di tempat yang gelap Karena bisa jadi ada ular Atau disemak belukar di malam hari Dia takut lewat Karena takut mungkin ada binatang berbisa Itu hal yang wajar tabiat manusia Itu hal yang wajar tabiat manusia Itu tidak mengapa Tapi kalau seorang Dia bermimpi sesuatu Ada seorang yang mengatakan pada dia Kamu harus lakukan hal ini Kemudian timbul rasa takut Padahal yang diperintahkan Hal yang perbuatan dosa Kemudian dia tertekan dengan hal itu Kalau aku tidak lakukan Aku kena bencana Kalau aku tidak lakukan ini Aku nanti dapat malapetaka Nah ini tidak dibenarkan Seorang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan takut pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi takut itu ada dua macam Ada yang bersifat Tabiat manusia Ini hal yang tidak tercelah Kalau seorang itu khawatir, takut Tapi ada hal yang bersifat ubudiah Berkaitan dengan ibadah Berkaitan dengan misalnya Kalau dia tidak lakukan sesuatu Yang diperintahkan oleh dukunnya Dia takut nanti Akan terkena bencana Ini syirik namanya Takut yang syirik Karena dia lebih takut pada dukunnya Daripada kepada Allah ta'ala Padahal yang dia lakukan itu pun Yang disuruh oleh dukunnya Itu satu pelanggaran Pelanggaran Ada seorang sakit misalnya Dia datang ke tukang Ke dukun Dukun ini tidak benar Kata dukun itu Supaya sembuh Sakitmu ini Kamu harus berkumur-kumur Dengan minuman keras Kumur-kumur Kemudian disembur ke Tempat yang sakit itu Kemudian Dia rasa takut Kalau dia tidak lakukan Apa yang diperintahkan oleh Seorang dukun ini Dia akan tertimpa Musibah Nah ini syirik namanya Pertama khomur itu bukan obat Minuman keras itu bukan obat Allah tidak menjadikan sesuatu yang Allah haramkan Sebagai obat Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Nabi SAW Jadi Itu contoh-contoh rasa takut yang Menjurumuskan kepada Kesiri Kesiri Wallahualam Dukung channel kami Dengan like Subscribe Dan aktifkan notifikasi Agar kamu Tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Terima kasih telah menonton